Intro Terima kasih Pemirisan dan kembali bersama kami Saya ingin kembali ke Mas Anggi Mas Anggi kalau berbicara soal bonus Apakah itu sudah ada sempat dibicarakan sebelumnya? Kepada siapa? Kepada keluarga yang bersangkutan Misalkan keluarga Vina Setahu saya sih udah ada Jadi emang ada perjanjian before dan afternya Biasa sih lumeransi seperti itu ya Dan apalagi ini mengenai Ijin ya dari Ya Kita bisa bilangnya Interactual property-nya milik siapa? Ini milik keluarga kan Ya pasti sih udah ada sih Nah kemudian kalau misalkan untuk Linda sendiri apakah ada? Karena kan dia juga ada masuk ke dalam film tersebut Tokoh ataupun karakter yang Mas dengar-dengar seperti apa? Saya gak tau ya Ini sebenarnya urusan produser sih Tapi biasanya kalau emang Kita memerlukan izin atau apapun Yang berkontribusi terhadap film Pasti ada kompensasi kesejahteraannya Yang setara dengan nilainya gitu sih Tapi itu rahasia dapur ya Gak bisa diberikan informasinya seperti itu Saya aja gak tau Yang suka lewat-lewat dapur juga Mas Anggi ini Sorry Mas Anggi Ini kan ada karakter Egi ya Dalam film itu Kemudian yang Egi yang kita dengar sekarang yang udah ditangkap Itu sesuai? Gak sesuai ya kayaknya dengan apa yang kita tonton di filmnya yang Mas Anggi buat? Kalau dibandingkan dengan film jauh ya Not fit the profile lah According to the movie Berdasarkan filmnya Karena film itu berdasarkan apa yang diceritakan Linda waktu lagi kerasukan Jadi anaknya Ya seseorang lah Terus Ya dia kepala gengnya lah Dan dia bisa ke Jakarta Maksudnya kan Pasti kan Kita mikirnya tuh Oh ini berarti Emang orang yang berada Terus mungkin gak kerja es Konstruksi Kuli bangunan juga Ya gak fit the profile sih Berdasarkan film Tapi kita gak tau Misalnya Ya penyidikan polisi Mungkin dia punya bukti-bukti yang kuat We don't know Kan harus dibuktikan juga Belum 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 terdakwa juga Masih Tapi polisi nanyain juga Sosok Egi pada saat itu Yang kebayang di pikiran Mas Atau Mas mungkin juga sempat Mungkin ngomong sama polisi Ya itu interpretasi saya aja sih Interpretasi saya dan Tim kreatif waktu lagi Ya itu mendengarkan Rekaman itu Dan apa yang digambarkan Dari keluarga Dan rumors yang ada di masyarakat Pada saat itu Itu penggambaran Kreatif lessonsnya aja Tapi Ya gak selalu benar Bisa jadi fiksi Oke Kemudian harapan dari Mas Anggi sendiri Terakhir singkat Untuk peristiwa Tragis yang menimpa Sepasang remaja Yang kemudian mendapatkan Perhatian dari masyarakat ini Ya pastinya harapan saya Pelakunya tertangkap Dan benar-benar pelaku ya Bukan yang Orang yang gak bersalah Ditangkap Karena Pengen kasusnya selesai Gitu kan Ya benar-benar pelaku Harus ditangkap Dan di Diukum Gitu kan Kalau emang Dia benar pelakunya Kalau enggak Ya dibebaskan Karena Ya itu kan Lebih baik membebaskan Seribu orang Bersalah Daripada kita menghukum Orang Satu orang yang gak bersalah Gitu kan Saya Ya keadilan harus Tetap terjaga sih Di bumi Indonesia Itu dan Jangan sampai ada Kasus-kasus seperti ini lagi Kasus-kasus Seperti Vina lagi Gitu kan Ini yang menjadi concern saya Kedepannya Karena saya penyakit perempuan Gitu kan Penyakit perempuan Penyakit perempuan Laki-laki juga gitu kan Bahwa kenakalan Bullying Itu Itu Gak main-main ujungnya Gitu Kadang kita Bisa bercanda Bullying disini Dengan kenakalan ini Gituanya Dalam sekejap itu bisa jadi Tragedi Oke Baik Terima kasih Mas Anggi Umbara Sudah bersedia hadir Di One on One Dan Pemirsa Demikian keberusahaan kita Dalam One on One Kandi ini Saya Tisan Oveni Selamat malam Sampai jumpa